Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari klub 8, Anissa Awifadillah, Milyarisa, dan Setyana Handayani akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang perkembangan konsep diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Milyarisa, kuas 3B dari kelompok 8, ingin menyampaikan materi berjudul Perkembangan Konsep Diri. Pengertian Konsep Diri Sebagai sebuah konstruk psikologi, konsep diri didefinisikan secara berbeda oleh para ahli. Seyfert dan Hofnung 1994 misalnya, mendefinisikan konsep diri sebagai suatu pemahaman mengenai diri atau ide tentang diri sendiri. Santrok 1996 menggunakan istilah konsep diri mengacu pada evaluasi bidang tertentu dari diri sendiri. Sementara itu, Atwater 1987 menyebutkan bahwa konsep diri adalah keseluruhan gambaran diri yang meliputi persepsi seseorang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Selanjutnya, Atwater mengidentifikasi konsep dari atas tiga bentuk. Pertama, body image, kesadaran tentang tubuhnya, yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Kedua, ideal self, yaitu bagaimana cita-cita dan harapan-harapan seseorang mengenai dirinya. Ketiga, social self, yaitu bagaimana orang lain melihat dirinya. Jenis-jenis konsep diri Menurut Calhoun dan Akosila, 1990 dalam perkembangannya konsep diri terbagi menjadi dua jenis, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Pertama, konsep diri positif. Konsep diri positif kepada penerimaan diri bukan sebagai suatu kebanggaan yang besar tentang diri. Konsep diri yang positif bersifat stabil dan bervariasi. Individu yang memiliki konsep diri positif adalah individu yang tahu betul tentang dirinya. Individu dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang dirinya sendiri. Evaluasi terhadap dirinya sendiri menjadi positif dan dapat menerima keberadaan orang lain. Individu yang memiliki konsep diri positif akan merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan realitas, yaitu tujuan yang memiliki kemungkinan besar untuk dapat dicapai. Mampu menghadapi kehidupan di depannya serta menganggap bahwa hidup adalah suatu proses penemuan. Singkatnya, individu yang memiliki konsep diri positif adalah individu yang tahu betul siapa dirinya sehingga dirinya menerima segala kelebihan dan kekurangan. Evaluasi terhadap dirinya menjadi lebih positif dan mampu merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan realitas. Seseorang yang memiliki konsep diri positif memiliki karakteristik seperti berikut. 1. Merasa sanggup menyelesaikan masalah yang terjadi. Pemahaman diri terhadap kemampuan subyektif dalam menyelesaikan masalah-masalah obyektif yang dihadapi. 2. Merasa sepadan dengan orang lain. Seseorang yang memiliki konsep diri positif memiliki kepemikiran bahwa saat dilahirkan manusia tidak membawa kekayaan dan pengetahuan. Kekayaan dan pengetahuan bisa dimiliki dari bekerja dan proses belajar selama hidup. Hal inilah yang mendasari sikap seseorang yang tidak merasa kurang ataupun lebih dari orang lain. 3. Tidak malu saat dipuji. Konsep diri positif membangun pribadi yang memiliki pemahaman bahwa pujian atau penghargaan layak diterima seseorang berdasarkan hasil yang telah dicapainya. 4. Merasa mampu memperbaiki diri. Dengan memiliki konsep diri positif, seseorang akan merasa mampu untuk memperbaiki sikap yang dirasa kurang. Nah, setelah kita membahas tentang apa itu konsep diri positif, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep diri negatif. Nah, konsep diri negatif ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada individu yang tidak tahu siapa dirinya dan tidak mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Dan yang kedua adalah individu yang memandang dirinya dengan sangat teratur dan stabil. Nah, apa saja sih karakteristik konsep diri negatif? Nah, karakteristik diri negatif ini ada empat. Yang pertama yaitu adalah sensitif terhadap kritik dan senang dipuji. Nah, karakteristik ini, pemilih konsep diri negatif ini biasanya kurang bisa menerima kritik dari orang lain sebagai upaya refleksi diri mereka. Dan, biasanya pemilih konsep diri negatif ini bersikap berlebihan terhadap tindakan yang dilakukan sehingga mereka merasa perlu mendapat penghargaan terhadap segala tindakannya. Dan yang kedua ada mereka merasa tidak disukai orang lain. Nah, selalu muncul anggapan bahwa orang lain di sekitarnya akan memandang negatif terhadap dirinya. Yang ketiga ada suka mengkritik orang lain. Meski tidak suka dikritik, namun pribadi ini senang sekali menghujani kritikan negatif kepada orang lain. Dan yang terakhir ada bermasalah dengan lingkungan sosialnya. Nah, pribadi yang memiliki konsep diri negatif merasa kurang mampu berinteraksi dengan orang lain. Nah, setelah kita membahas apa itu karakteristik dari konsep diri negatif, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Nah, apa saja sih yang pertama ada usia. Nah, konsep diri terbentuk dengan bertambahnya usia, di mana perbedaan ini lebih banyak berhubungan dengan tugas-tugas perkembangan. Contohnya, pada masa anak-anak, konsep diri seseorang menyangkut hal-hal di sekitar diri dan keluarganya. Dan yang kedua ada inteligensi. Nah, inteligensi ini mempengaruhi penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya, orang lain, dan juga dirinya sendiri. Semakin tinggi taraf inteligensinya, semakin baik penyesuaian dirinya, dan lebih mampu beraksi terhadap rangsangan lingkungan atau orang lain dengan cara yang dapat diterima. Dan yang ketiga ada pendidikan. Nah, seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan prestisinya. Jika prestisinya meningkat, maka konsep dirinya akan berubah. Dan yang keempat ada status sosial ekonomi. Nah, status sosial ekonomi seseorang mempengaruhi bagaimana penerimaan orang lain terhadap dirinya. Penerimaan lingkungan dapat mempengaruhi konsep diri seseorang. Penerimaan lingkungan terhadap seseorang cenderung didasarkan pada status sosial ekonominya. Maka, dapat dikatakan individu yang status sosialnya tinggi akan mempunyai konsep diri yang lebih positif dibanding individu yang status sosialnya rendah. Dan yang kelima ada hubungan keluarga. Nah, seseorang yang mempunyai hubungan yang erat dengan seseorang anggota keluarga akan mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan ingin memperkembangkan pola kepribadian yang sama. Bila tokoh ini sama jenis, maka akan tergolong untuk mengembangkan konsep diri yang layak untuk jenis seksnya. Dan yang terakhir yaitu adalah orang lain. Nah, kita mengenal diri kita dengan mengenal orang lain terlebih dahulu. Nah, individu diterima orang lain, dihormati dan disenangi karena keadaan dirinya. Individu akan cenderung bersikap menghormati dan menerima dirinya. Sebaliknya, bila orang lain selalu meremehkan dirinya, menyalahkannya, dan menolaknya, ia akan cenderung tidak akan menyenangi dirinya. Nah, itulah faktor-faktor konsep diri. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian konsep diri, jenis-jenis konsep diri, dan faktor yang mempengaruhi konsep diri. Nah, sekarang kita bahas tentang implikasi perkembangan konsep diri terhadap pendidikan. Sebagai mana telah dijelaskan bahwa konsep diri merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan psikososial peserta didik. Konsep diri mempengaruhi perilaku peserta didik dan mempunyai hubungan yang sangat menentukan proses pendidikan atau prestasi belajar mereka. Peserta didik yang mengalami permasalahan di sekolah pada umumnya menunjukkan tingkat konsep diri yang rendah. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, guru perlu melakukan upaya-upaya yang memungkinkan terjadinya peningkatan konsep diri pada peserta didik. Berikut ini adalah urayan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengembangkan dan meningkatkan konsep dari peserta didik. Yang pertama adalah membuat siswa merasa mendapat dukungan dari guru. Dalam mengembangkan konsep diri yang positif, siswa perlu mendapat dukungan dari guru. Dukungan guru ini dapat ditunjukkan dalam bentuk dukungan emosional seperti ungkapan empati, kepedulian, perhatian, dan umpam balik. Bentuk dukungan ini memungkinkan siswa untuk membangun rasa percaya diri dan memiliki kemampuan kompeten dan merasa berarti. Kedua, membuat siswa merasa bertanggung jawab. Memiliki kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan atas perilakunya dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberi tanggung jawab kepada siswa. Tanggung jawab ini akan mengarahkan sikap positif siswa terhadap dirinya sendiri yang diwujudkan dengan usaha pencapaian prestasi belajar yang tinggi serta peningkatan integritas dalam menghadapi tekanan sosial. Hal ini menunjukkan pula adanya pengharapan guru dan ikdi ikut sertakan dalam kegiatan pendidikan. Ketiga, membuat siswa merasa mampu. Ini dapat dilakukan dengan cara menunjukkan sikap dan pandangan yang positif terhadap kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Guru harus berpandangan bahwa semua siswa pada dasarnya memilih kemampuan hanya saja mungkin belum dikembangkan. Yang keempat adalah mendorong siswa agar bangga dengan dirinya secara realitis. Upaya lain yang harus dilakukan guru dalam membantu mengembangkan konsep diri perserta didik adalah memberikan dorongan kepada siswa agar bangga dengan prestasi yang telah dicapainya. Ini adalah penting karena perasaan bangga atas prestasi yang dicapai merupakan salah satu kunci untuk menjadi positif dan membandang kemampuan yang dimiliki. Jadi kesimpulannya adalah sikap dan respon orang tua serta lingkungan akan menjadi bahan informasi bagi anak untuk melihat siapa dirinya. Anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam pola asu yang keliru atau negatif cenderung memiliki kemampuan konsep diri yang negatif. Hal ini adalah karena anak cenderung menilai dirinya berdasarkan apa yang ia alami dan dapat dari lingkungannya. Jika lingkungannya berpositif, maka sebaliknya peserta didik akan tumbuh sebagai konsep diri yang positif dan mengenal siapa dirinya sendiri. Sekian presentasi dari kompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!